Itu gue nangisnya kayak waktu bokap gue meninggal Gue nelfon bini gue cuman ngomong mom hidup kita hancur nih gitu Kena lah gue, katanya gue bawa lari duit lah apa segala macem gitu Hari pertama aja itu sebenernya minggu depannya kalo lo mau bilang Maris bangkrut tuh udah bisa Lo liat setiap ada event sneakers itu brand pasti nempel yang wow jadi bro banget gitu Itu baru menurut gue namanya buzzer yang on point Once di post instagram media itu followers gue 2 jam tuh naik 5 ribu gak salah deh Tapi tuh legit semua legit followers jadi emang buyer Gue menurut gue pribadi streetwear tuh satu kata doang sih Oke guys jadi salah satu Oh udah mulai ngobrol ke kamera sekarang kok Apa? Sekarang udah mulai ngobrol Enggak tuh tadi gue gak ngerti kamera Jadi nih ada salah satu Kagala Salah satu figur yang ada di skena sneakers tipe Sneakers dan clothing dong Sneakers dan clothing Cuman memang 3 tahun terakhir dia sibuk syuting FTV Oh gitu Jadi jarang muncul Iya 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 Kebetulan gue tetanggaan nih di Bintaro Yoi gak? DRO Apa kabar deh? Baik 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 Mas Indro Mas Indro sekarang Kita ngobrol ngobrol Dan memang kalo dulu dikenalin Mas Indro Maris 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 Tor Tau gak nih Maris Tor? Maris Tor Maris Tor Jadi dulu tuh ada cerita aja tuh kok Gimana tuh? Nah ini gue belum pernah denger sih Dari orangnya langsung Nah tuh Capture dan Pat nih gue masih ada Gak main Pat? Facebook kali Eh Facebook 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 Oh Facebook abis itu ada yang nge Pat Iya 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 Kayaknya dulu setiap kali gue tulis Facebook tuh nyampe ke orang itu gue ya Mau ke Ariel Nayaka Mau ke Maris Betul betul Trestalk dia emang doyan trestalk nih Jadi buat temen-temen yang gak tau nih memang Dulu Dulu apa namanya Ada cerita sedikit-sedikit Antara Maris nih sama kita-kita nih Jadi gimana tuh Bincitannya Dulu-dulu Kalo dari gue sendiri Emang Sebenernya sih bukan Maris doang kok ya Dulu tuh gue sama Rico kan emang Kompetitifnya Drive-nya ya begitulah bro Rada ngawur juga kok ya Kadang-kadang bisa kelepasan juga Salahnya suka mulai Salahnya suka mulai Terus Terus ya pas kita baru mulai-mulai urbin tuh gue Terasain Ditolak-tolakin sama semua tokoh-tokoh yang dipampol tuh Drod Iya Sama yang di Kemang Sebut aja langsung nih kan ada temennya juga Jangan lho Jangan lho Gue udah mau mengurangin itu gue Terus 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 Udah sampe gue samperin tokohnya Udah sampe email Sampe ngikutin event di Kemang Sampai kita dipandang sebelah mata Gue kesel juga Jadi gue ada 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 Rasa Rasa History buruk Sama brand-brand Jakarta Selatan lah Dan gue pengen 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 Maksudian kalo B tuh bisa juga Di level yang sama Atau bisa di atas juga Cuman Kemal waktu dulu tuh ternyata Bukan Yang kolmaris Karena salah satu orangnya Mantan yang bini gue Kok Ya Dia nih Buka sendiri Penyebab sebenarnya Agak lawak Karena waktu itu Pas pengen disitu Si Claudie ngebelain Bener Bener Ya Claudie ngebelain Terus si Rick Agak panjang tuh Biar gak bingung Makanya biar gak bingung Si viewers Emang lu nulis apa tuh Bi Emang ada apa Sehingga lu nulis apa Kalo kesana dia masuk kaji sih ya Iya Iya Tentang itu sih Iya Gue bilang Brand-brand disini Atau yang dimana Itu kebanyakan Bayar Untuk masuk IP Bukannya Karyanya Yang bikin mereka kelirik gitu Serta juga gue tulis Sesuatu jelek tentang Inggris Galaxy juga Jadi Cuman udah mau dikurangin Tristock Itu dulu lah Itu dulu Kalo dari sisi gue gitu Karena emang ada salah satu Mantan bini gue kok Jadi gue juga Oh Makanya lu tadi nanya partnernya siapa gitu Nah Oke Gue gak bakal bilang siapa Cuman dia dateng ke nikahan gue sama bini gue Gue juga agak aneh Eh gue dateng ya Gue juga gak tau Gue gak tau Gue gak tau Itu dia Karena gue gak tau bentuknya Cuman bini gue bilang Ya itu Mantan gue tuh yang salah satu Punya Maris Oh yaudah Maris jadi patokan Maksudnya Gue harus bisa lebih baik dari Maris Masih Kalau dari intro gimana Nah kalau gue Gue Saat itu gimana tuh Ngobacanya Gue kesel banget sih Pas baca Jujur Tapi gue gak tau nge-rich dia gimana nih caranya Karena tiba-tiba Tarik mundur lagi Itu tahun berapa dulu ya Kira-kira ya 2014 Oh 2014 Oh ya kita baru mulai banget tuh Serius Serius Tarik mundur lagi Tadi sempet dimention Rick Ya Rick tuh lumayan ngikutin gue Dari sebelum buka Maris Sampai akhirnya buka Maris tuh Ya Karena kan gue juga Melanglang gue anak kerja di toko A B C D Itu dari tahun 2010 Lumayan beberapa toko lah Nah gue ketemu Rick Pas otoko baru buka Otoko Otoko tuh sama Sony Sama Sony Oke Yang bawa ke toko tuh kalo gak salah Sony Akhirnya kenalan lah Kenalan abis itu Masuk nih ngobrolnya Karena kan dia Dia dulu kayaknya pra bugara ya Ya Terus Balik lagi ke case ini Tiba-tiba Rick against gue Kaget juga tuh gue Gitu Kenapa dia? Kok dia bisa Oh dia support statusnya Bian Iya Dia support statusnya Bian Padahal dia ngikutin dari awal Bahkan pas highbis kesinipun Itu yang nemenin dia juga Oh iya Gue udah tau tuh Gitu Gue agak kaget juga tuh Karena ya gue lumayan dengerin Karena Rick lebih tua dari gue Ya gue respect sama dia lah Gitu Gue lumayan dengerin dia Terus Pas maris baru buka Juga dia kerja Dia ngerjain project di toko gue mulu Bla 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 gitu Sampai ada Statement ini Gitu kan Mungkin ini gue belum pernah jelasin Dimanapun Maksudnya tiap orang nanya gue Drok Masuk highbis gimana caranya sih Gue gak pernah yang langsung Caranya begini 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 Gitu Pada saat itu Ada salah satu OG Gue bisa bilang dia OG Disini Disini Dia punya toko juga di Kemal Dia bilang Gitu Gitu Better jangan disebut ya Jangan Oriental gitu Ya jadi ya Gue mau buka toko nih Gue harus ngapain ya Gitu Mungkin marketing budget Gue mikir Daripada pake buzzer Yang sebenernya Kadang buzzer suka take advantage doang Yaudah yang penting gue dapet barang gratis Tapi gak ada efeknya Betul Mendingan gue yaudah Buang itu marketing budget 2 tahun gue Buat sekali doang Manggil si highbis ini Gitu Akhirnya Datenglah highbis Itu juga Perjalanannya rendem banget Bener-bener gue kongkong Sama putra Partner gue Out of nowhere Kita gak tau kantoran highbis gimana We don't even know Highbis ternyata itu di Hongkong Ya Jadi gue nyari jalurnya tuh Ternyata ada jalur distribution company Yang ibaratnya Ada distribution company Yang membawahi beberapa brand Kayak Herschel Dan lain-lain itu Mereka nyambung ke highbis Dan yang si megang distribution company Ini anak gaulnya Hongkong lah Gitu Kayak PR-nya lah Gitu Akhirnya Disambungin lah sama dia Dikasih rate card nih Oke lu mau bawa Pertama rate cardnya Gue bawa highbis Masuk ke blognya dia Posting Instagram Datengin Kevin Punnya Klot Edison Chan Sama collab sama Converse sama Klot Jadi itu satu paket tuh Satu paket Maris Converse Klot Collab bikin sepatu 200 pairs Gitu Itu Nilainya Waktu itu ya 2013 itu hampir Hampir 3M lah Buset Menurut gua ga make sense Kalo gua collab sama Converse Yang tau Orang taunya cuma Converse sama Klot doang Maris kan baru buka Gua even ga punya produk yang mengatasamakan Maris juga gitu Jangan-jangan deh Ga pake Converse-nya berapa? 2M Tapi Edison Chan-nya bisa live Gua bisa bikin show-nya Edison Chan Cuman Ngeti Masih Cina Terus Edison Chan-nya buang Ganti Kevin Ma Founder-nya Hypebeast Waktu itu orang ga tau Founder-nya Hypebeast itu Kevin Ma Baru sekarang dia nongol nih Itu Jadi Sekitar 700 jutaan Anjing mahal banget tetep Ga masuk budget marketing gua Akhirnya udah Kevin pun Sama diliput Hypebeast aja deh Berapa Akhirnya ketembus angka sekian Masih make sense Oke Ada deal tuh Deal tuh Akhirnya ya udah Kita Toko pertama yang di feature di Hypebeast Dengan alasan daripada Wasting si marketing budget itu ke buzzer yang ga tau junturungannya Ya udah mendingan langsung aja direct ke marketnya gitu Oke Jadi lepas dari caranya bagaimana Emang Maris bisa dibilang yang pertama ya? Gua bisa dibilang ya Ya yang pertama sih secara toko ya Ya secara toko Kalo secara brand kan airplane kayaknya dulu 2008 udah pernah masuk tuh Oh udah ya Udah PMP di majalahnya Majalah Hypebeast tuh udah pernah masuk gitu Cuman secara toko baru Maris doang Oke Gitu 2014 nih 2014 2014 2014 Akhirnya dia dateng ke yang Panglima Polim Dateng ke Pangpol Itu kan acara jam 4 tuh gue bikin hari Jumat 20 Desember 2013 tuh gue inget banget Itu Sepi abis kayak gini deh Kayak hidupan gini kosong Anjing kagal nih Gue bilang nih udah keluar duit banyak kagal lagi Akhirnya Kevin Purnya makan sate abjai Makan nasi goreng kebully Oh padahal lu udah ada war-war tuh Udah Udah Eh ini ada acara nih gitu Udah Ternyata Rame nya itu jam setengah 8 tuh udah kayak club tuh Maksudnya rame nya ya Si OG ini pun dateng Karena menurut gue nih orang gak pernah dateng ke acara udah Ya gitu Tiba-tiba dia ada di pojokan warung Di depan Maris sama parternya Wah itu juga salah satu honor juga buat gue Dia mau dateng gitu Karena ini juga salah satu inisiasi nya dia Oke Udah Ya udah tuh rame Kevin Purnya main Terus gue bawa Yeti out juga Main disitu rame Terus yang main itu waktu itu bergas Harvey Leboy Sama si Kevin Purnya sama Yeti itu Rame sih Dan Besokannya itu di posting instagram udah tuh Itu baru menurut gue namanya buzzer yang on point menurut gue Karena Once di post instagramnya dia Itu followers gue 2 jam tuh naik 5 ribu gak salah nih Tapi tuh legit semua legit followers Jadi emang buyer Gitu Pasti 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 Bukan bot Bukan Si OG ini dulu punya toko di seberang lu kan Nah Pop up tuh dulu Ya berarti sama kita Gitu Karena pas 2014 seingat gue Itu kan kita baru mulai yang versus everybody tuh ko Terus seingat gue tuh ada acara sepatu di Maris Gua dateng Engga di ini Di Pangpos tau gue Oh Yang sudah di depannya doang Snigit garas Snigit garas Snigit garas Terus si Randi Pasopati lagi pake itu Pakai apa? Jakarta versus everybody Oh oke Terus dia bilang ke gue eh Si Indro bilang kaosnya keren Gua bilang Gua bilang Indro siapa nih? Oh Indro yang punya Maris Gua bilang lah Gua ditolak sekarang dia minta brand gua Gua ga pernah ketemu lu dua nih Engga itu bukan toko lu Eh tapi pernah Tapi ada judul Karena judulnya disitu Judulnya Maris doang Gua meeting Tapi lu ga sama gua Gua udah tau deh Gua beda Gua yang disitu Gua yang di Lu apa ga? Gua yang di deket Sevel Dulu Gua yang diket ITKP Gua ITKP ITKP itu di Itu pas Maris udah pindah Pas Maris udah disini Oh pelak Oh lu meeting sama Maris Pernah gua ga tau Pernah Tau gua bilang kok Cuma kata salah satu CP IC nya ini Kurang oke Lu collab sama brand gua Jadi punya brand juga Gua bilang kenapa jadi ga bisa Gua disitu Ini beneran Karena pada saat lu ngobrol tuh gua nyamperin loh Gua nyamperin Terus si Di tempat ngopi kan? Iya si A ini ngenalin gua ke lu Tapi abis itu udah gua cabut lagi Gitu Jadi Jadi memang Maksudnya Sebelum memang kenal Memang terus terang Secara karakter nih Mari sempet Angkat dagu sih Bi ya Karena belum kenal ya Balik lagi ya Angkat dagu Terus juga Gua akuin Pada saat itu gua sotoy banget sih Maaf Terus apaan Soalnya gini Dulu jaman gua susah tuh Gua kenalan sama orang Harus berapa kali Nah berarti sama dong Sebenernya lu punya history apa Dia punya history apa Jadi Membentuk attitude ya Bener 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 ya Bener ya Bener ya Bener ya Bener ya Buka Mayari的是 Harry pertama aja Itu sebenernya Minggu depannya kalo lu bilang Boris bangkus udah bisa Karena Karena kita bertujuh ini gak ada yang backgroundnya finance Jadi main spend 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 Abis itu anjing duitnya kemana nih? Gitu Jadi hari pertama buka tuh sebenernya gue udah rugi Ruginya karena? Rugi karena rent di pangkol udah tau berapa tuh Jadi buying sama operasional gue itu timpang 1 banding 10 Buying gue 1, operasional gue yang gue keluarin 10 Udah otomatis gak balik modal dong Gitu, karena kan Overheadnya iya udah gak akan nutup Gitu Gue tuh ke Maris pas waktu si Hunted launching Oh iya 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 Itu gue sekali-sekali masuk ke Maris tuh Oh itu di Maris kok? Di Pangpol Di Pangpol, masih di Pangpol Brandnya Darbots, terus Hunted tuh rilisnya di Pangpol Jadi kalo dulu gue sama Rico emang ngerasa nih ada Gap Bukan gap sih cuman ada dunia clothing Ada juga dunia clothing jaksel Oke Iya kan gue Iya Dan gue ngerasa nih gue di scene jaksel tuh kita harus punya nama dulu dengan Dengan ya membuktikan karya kita ya gue Dan trash talk juga seperti biasa Tapi yang Randy ngomong gitu gue udah tau tuh Iya dia ngasih tau gue udah lama Gitu Ini koreksi kalo salah ya Tapi kalo menurut gue memang si circle-nya OG yang lu bilang Hmm Brand-brand yang cukup selatan Itu emang Bener gak sih kalo gue punya persepsi Lu gak mau kenal sih kita-kita kayaknya Sebenernya gini sih Eh Kayak Dengan sengaja maksud gue Despite of Jakarta nih ya Iya Lu brand-brand di Amrik di Eropa pun tuh ada geng-gengan sebenernya Misalnya nih gue kasih tau Brand A ada brand lokal sini diajakin collab sama brand LA Namanya mirip sama ada brand lokal sini juga lah si brand LA ini Dia gak mau collab sama brand ini Karena kalo dia collab sama ini dia gak bisa collab sama geng sini Sedangkan dia lebih relynya ke geng yang sini Oke Gitu Jadi itu disana lebih parah menurut gue Gitu Jadi disini karena emang culture-nya kita orangnya nerimo sih masih lebih mendingan sih Jauh sih Gitu Streetwear sana menurut gue lebih tight lagi Gitu Yang bisa masuk kemana-mana cuma satu stusi doang Udah Itu mau orang raja-raja aja Hundreds Kurang Hundreds Ya gue masih bilang hundreds dibawah institusi lah Gitu Tapi secara exposure mungkin udah sama ya Gitu 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 sih Cuman kalo gue pengen nanya tentang brand-brand yang jaksel ini kan Apakah mereka sebenernya tidak memperlukan uang Atau tidak Kalo kita kan emang udah nyemplu disini kita pengen hidup dari sini Niko Dan harganya pun kita adjust dengan spending power orang-orang Indonesia Cuman kalo yang brand-brand jaksel ini ada satu kaos yang 350 Menurut gue kalo untuk kelas AB mereka Mereka mendingin beli top man Mereka mendingin beli top man jaras sekalian gitu Udah udah disiapin coba Akhirnya dijawab Engga belum juga Cuman ya udah Sebenernya sesimpel Kenapa sih dia milih kelas A Spontanis aja sih Ada 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 memang Brand-brand Kayak gue jujur Gue dulu buka maris gue gak Gue gak mikirin duit sama sekali tuh Karena Satu Ya waktu itu Ada investor juga Terus Kedua Gue gak ngerti bisnisnya waktu itu Ketiga Finance gue nol banget Jadi yang gue pikirin tuh image mulu Gitu Mungkin Si brand-brand ini juga Ada yang berfikiran kayak gue Ada yang berfikiran both Ada yang berfikiran yang The other side juga Ya Gitu Jadi kenapa mereka milih itu Karena Kadang Untuk Masukin suatu brand Eh ini Ini brand-brand Emingnya udah toko-toko di luar nih Ya Mereka udah gak main toko-toko di sini Menurut gue ya Gitu Yang diliat dari toko-toko di luar itu adalah Movement apa Yang Lo udah pernah bikin di negara lo sendiri Yang bisa relate sama yang kita bikin di sini Di sini tuh maksudnya toko di sana Ya Gitu Jadi itu yang menurut gue Sangat dijagain sama mereka Cuman Kadang Penyampaiannya Ada yang sotoy Ada yang enak Ada yang gak enak sama sekali Gitu Oke Padahal Secara sales pun Mungkin Lo ngebantai jauh Gitu Cuman emang Dia ngejar image dulu Supaya bisa tembus international Caranya begitu Gitu Karena beberapa At the end ada yang gak survive juga Bi ya Banyak Banyak kan Maksudnya Walaupun udah ikutan di Inggris Apa namanya yang market Apa Sang Inggris apa ya Adalah Apa market Primark Primark Apa sih Gue gak tau ya Berak Jepang Berak Jepang Di Jepang gede banget men Berak Jepang KHL Enggak ada yang tau artinya berak Gitu Dia make money nya disana parah sih Berak Berak ya Berak Berak juga dulu kita udah ngejarin collab gue ya Kata dia berak lu Gitu Tolak Gitu Gitu Dm ya via dm ya Via dm Enggak whatsapp Cuman lumayan kabar lagi Langsung dibahas nih Gitu udah pernah diajak tuh Gitu Gitu Kadang juga Ada brand brand yang Oh gue udah exhibit di agenda show Gue udah exhibit di Jepang dimana Merasa brand nya laku banget Padahal lu kalo ke agenda show brand baru Ih itu Tavis tengah mati Gitu Karena gue pernah kesana Kalo brand say hi ke lu Udah pasti itu brand baru Gitu Udah pasti itu brand baru Karena disana juga ada Ada underground rules nya lah Di skenanya Lu gak boleh Nyalak omongan udah pasti Kalo lu bukan siapa-siapa Lu gak boleh main langsung Eh gue Indro dari Jakarta tuh gak boleh Kenapa? Karena Kayak misalnya Stussy hundreds diamond tuh Udah ngumpulnya di bootnya Ntar orang-orang kayak Nicky Diamonds gitu-gitu Langsung ke Bootnya hundreds ngumpul situ Mereka bikin circle sendiri Itu lu udah gak bisa masuk tuh Susah tuh Minta foto juga gak boleh Minta foto kadang mereka terganggu kalo lagi ngobrol Gitu Nicky Diamond Nicky Tirta Ya Nicky Tirta Cuma tuh pada kampung tuh disini Aju tuh Itu kemana tuh dia Nicky Tirta Gitu Kemarin kita juga lagi proses Collab sama salah satu brand Eko ya Kemarin dia buka-bukaan juga Di ikutan acara Bright Spot Dan gak jalan tuh Tiga tahun Oh iya ada satu brand Yang pertama Justru Lakunya pas Eh justru kan Kalo Bright Spot Kelasnya udah AB Cuma dia mengakui Bahwa Bread and butternya Nasinya tuh Dari CD Ya Cuma dia ngejar masuk Bright Spot Untuk Branding aja Oke oke Agri sih gue sama dia Kalo masuk Bright Spot Buat Branding ya Karena cuman emang Mungkin certain brand Yang bisa make it di Bright Spot Gitu Iya Gitu Kita pernah ditawarin masuk Bright Spot Bisa obek sama dia Good Step apa sih Good Step itu nih Eh Good Step Good Step Hehehe Kan lebih sombong lagi kan Gue kan lebih status doang bro Gupasih gue Gue aja agak takut name dropping Gitu Berani deh Berani deh Oke Oke Nah kalo Kita masuk ke sepatu nih kok Kan Indro emang Lumayan spesialis juga Salah satu sneaker enthusiast juga Kalo untuk lu sendiri Ada Sneaker Spesifik gak Yang bikin lu pertama-tama Ini Gue cinta nih sama ini Dan gue akan mendalami Culture ini Gara-gara satu sepatu itu Oh fans sih Fans apa Fans era Caballero Steve Caballero Steve Caballero Steve Caballero Itu sneaker pertama gue tuh Main BMX Steve Caballero Gak sih itu Gak sih Gak sih Muda Oh jadi sih fans Itu Itu pertama kali Dan itu pun gue juga gak tau Zaman itu gue gak tau Ada fans era Sleep on authentic Itu gue gak tau Gue cuman nyarinya fans klasik With laces Di Singapore Itu tahun berapa? 2009 Oke Gitu Karena pas SMP Gue main sneakers nih Karena basket kan Di sekolah kan Jordan 12 Taksi Terus Dulu ada MVP lover Film korea basket gitu Iya bener 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 Terus gue beli sepatunya tuh Air Zoom Turbin Buat ke sekolah Abis itu bokap gue bangkrut Udah tuh gue pake sepatu top man Telek pake sepatu top man Ada kali 6-7 tahun lah Apa 5 tahun gitu Gue pake sport itu Gue udah buta tuh Baru Akhirnya Beli lagi si fans era kabalero itu Gitu Kalau sneaker favorit Itu Apa Air Max dong Air Max Air Max One Pasti ya Gitu Ada beberapa tahun terakhir nih Banyak event-event sneakers yang pecah sih Iya Ada Jakarta Sneakers Day Ada USS Gitu Nah lu Perspektif lu mengenai event-event itu gimana lu? Pas jaman Maris bikin sneaker garage Iya Itu kita aiming buat Bikin Apa kita bikin acara sneaker di mall ya Nge-prose beberapa mall Gak ada yang mau Jok Hmm Kayak Yakin nih event-event sneakers rame gitu Gue ke Gue sebut brandnya Gue ke Adidas waktu itu Iya Ketemu PIZ-nya Yang pake kacamata Di Agak dimentahin waktu itu Gue bikin sneaker garage Di part 19 Gue bawa tim Cozy tuh Fotografernya Hypebeast Gak deh Kita belum mau masuk ke sneakers Sekarang lo liat Setiap ada event sneakers Itu brand pasti Nempel Nempel yang Wow jadi Jadi bro banget Gitu Kadang ya emang Mulai duluan Kalo disini Menurut gue agak salah sih Kalo lo mulai duluan Kecepetan gak ada duitnya Mulai kelamaan Orang udah execute duluan Gitu Jadi kadang pergerakannya agak bingung Akhirnya Muncul lah JSD itu JSD duluan ya JSD duluan Setelah sneaker garage muncul Jujur gue Pas itu muncul gue agak Dek anjing ada yang bikin lagi Gitu Kayak gue udah kepikiran lo Gitu Gitu Cuman ya berhasil sih Menurut gue Abis itu USS ya kan Ya 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 USS di GI Ternyata rame juga Ternyata event sneakers ini Something nih Gitu Ada juga nih Bi Salah satu event dia Yang Belum kesampaian Parasite Oh iya 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 Tuh gimana tuh Ceritanya tuh Kan orang nih Asumsi nih Wah tuh event itu gak jadi Karena A karena B Nah coba nih kira-kira Ya iya iya Pasti baru mau tau Apa sih sebenernya cerita dibalik itu gitu Jadi Gue waktu itu Jadi PIC Jadi project officernya ASEAN FES 2018 ASEAN FES 2018 itu adalah Festivalnya ASEAN Games Jadi during game Ya festivalnya itu Oke Nah itu gue Di assign sama company Untuk Salah satu EO Untuk megang event itulah Ketemu lah Orang Beckraft lah Ketemu Menteri ini lah Ketemu Orang-orang yang berpengaruh lah Di Indonesia Oke oke Gitu Ketemu akhirnya Ngobrolin Beckraft Soal streetwear Oh ternyata streetwear industri nya gede ya Gitu Oh iya gue bilang Gitu Mungkin Eee Di kepalanya Bapak Indonesia tuh kalo fashion Ya batik emang designer aja Betul Padahal secara streetwear Ini movement nya gede banget Betul 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 Secara industri pun juga gede banget Oh yaudah coba deh set up Sebuah event yang Bisa Eee Menggabungkan semuanya nih Industri street culture nya deh Gitu Akhirnya gue buat Sama parter gue itu Eee Ada beberapa parter gue Dan salah satunya itu Invia juga Oke Gitu Karena kan Invia secara infrastruktur Udah jadi lah gitu Ya Maksudnya gue gak segitu Expert nya di event Bisa dibantu sama mereka Oke Akhirnya bikin Itu memang Yang Itu aja yang menurut gue Udah oke loh Dapet Sponsor Eee Sebut angka gak apa-apa gak sih Gapapa-apalah Gapapa ya Waktu itu Dengan event yang Gak tau bakal rame apa engga Gue dapet sponsor 600 juta Tapi Eee BOQ gue itu 3M Buset Jauh dong masih Tapi dapet 600 aja tuh Udah girang banget tuh Gitu BOQ nya 3M Akhirnya di cut-cut-cut lagi Masih juga 2M lebih lah At the end Gue harus jual boot Seharga 12 juta At the end Yang sekarang ternyata Event-event itu Jualnya harganya segitu juga Gue pikir waktu itu Anjir malap banget nih Gitu Terus Eee Ya ada yang berbayar juga Ada yang di support Amo Becraft juga Cuman Hamin 8 jam Karena kerusuhan Bawaslu waktu itu Iya bener Bawaslu itu Demo ya Iya Izinnya ditarik tuh Oke Izinnya ditarik Itu posisinya Gue udah resign dari kantor Gue udah all out ke event itu Karena gue berpikir Ya udah tinggal besok juga kok Gitu Ternyata emang Ya itulah Manusia boleh berencana Tuhan berkata lain tuh It's it happen ya Itu tuh Itu tuh Pelajarin hidup gue tuh Jadi kayak Semua ibaratnya Semua power gue udah gue kerahkan kesitu Pas Udah loading belum kan? Buset udah naik semua Panggung udah jadi Ini dengerin ya Panggung udah jadi Semua Tenan udah pada loading Setup boot Masing-masing Terus Tenda udah naik Directory board Ticket box Apa segala macem Udah naik semua Tiba-tiba di cancel Itu gue Nangisnya kayak Waktu bokap gue meninggal Gue nelfon bini gue Cuman ngomong Mom hidup kita hancur nih Gitu Karena gue udah Kesituin semua Gue udah resign Duit udah gak punya Ya kan? Harus balikin duit tenan Duitnya dari mana? Gak ada Sponsornya cuma 600 juta Udah kebakar semua duitnya Orang tenan Bayar tenan 12 juta Udah kebakar juga Maksudnya orang bikin event Tau lah duitnya kemana Gitu Udah jadi produksian semua Gitu Kena lah gue Katanya gue bawa lari duit lah Apa segala macem Gila Kalo gue bawa lari duit Gue udah gak di Jakarta men Gitu Mendingan gue Keluar negeri aja Gitu Enggak sih Cuman ya Alhamdulillah Bekraf bantu ganti rugi juga Akhirnya tenan Sebagian besar itu Kita balikin duitnya setengah dulu Terus akhirnya berkala lah Gitu Diselesaikan Udah beris tapi Masih ada sedikit lagi sih Masih bertahap ya? Iya Oke Gitu Tapi itu lumayan menjadi salah satu titik tenda lo kali ya? Iya lah Abis-abis ya Banget Karena gasnya udah dateng semua Gasnya tuh duduk di depan tenda Gasnya udah dateng? Itu daily paper Yeti Out Sandal Boys Oh iya Wui Sama Feeling Pieces Gue cancel Jangan terbang dulu Waktu itu Karena travel warning juga kan Akhirnya dia gak jadi Itu kalo dia dateng Wah tambah abis lagi tuh Karena gue harus bayarnya mahal banget Dia yang paling mahal Gitu Sandal Boys tuh orang-orang Indonesia? Satu orang Indo Oh satu Betulnya semuanya Satu satu Mereka tuh ada berapa? Mereka berempat sekarang Nah iya nanya brand orang gila Mereka berlima cabut satu Karena konflik juga Gitu Gak kan karena ada orang Indonesianya Aku lagi pengen tau Karena si Sandal Boys Kalo gue liat di Youtube-nya si Raun tuh Itu udah satu tongkrongan tuh ya? Pasti kalo meeting meeting Nah yang satu tongkrongan sama Raun tuh udah cabut Oh gitu Iya jadi dia salah satu Tinkernya juga Si Air Max S197 Sean Wadros pun itu Itu si orang Indonesia itu? Engga si yang cabut ini Orang bule Frenilation namanya Yang orang Indonesia nya? Temennya doang Oke Gitu Kalo antara sneakers sama streetwear Passion lu duluan ke yang mana? Sneakers dong Dari sneakers lu langsung Di streetwear Sneakers dulu sih Gue ke streetwear Karena gue buka sama Aris Oke Gitu Kalo definisi lu sendiri Streetwear itu apa? Definisi Desinifi Definisi Nah ini menarik sih bener Definisi 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 streetwear Definisi streetwear Dimasiin lho Iya kadang kan pasti Beda-beda Rick pun pernah clash Dengan beberapa temen kita Cuman untuk Untukmu gak pernah Gek Cuman untuk Mencari definisi yang bener Gitu kok Jadi orang tuh Debat-debat Ya streetwear lu ini Streetwear Pasti kan semua brand juga ada Definisinya masing-masing Kalo gue sama Riko Pasti Bisa jadi beda sama Teng Insomnia Atau Shining Bright Kalo Menurut lu sendiri Definisinya apa? Dan apakah ada Boundary Kalo streetwear tuh Gak boleh grafis ini Atau gak boleh gitu Bisa gak begitu? Gue Menurut gue pribadi Streetwear tuh Satu kata doang sih Attitude Harus street? Engga Ya attitude lu aja Attitude lu Lu mengetahui Rootsnya tuh Dari mana Terus kayak Karakter lu kebawanya Terinfluence dari Music apa Dari brand apa Akhirnya itu kan Yang ngebentuk lu Kayak Gue ngeliat customer gue Misalnya dateng ke toko Pake bajunya gimana Gue mungkin Udah tau Doi suka lagunya kayak begini nih Berarti bajunya begini 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 Dan mostly Penilaian itu Selalu bener Itu yang kenapa Di kepala gue Oh yaudah streetwear tuh Attitude aja sih Kan intinya Pakaian yang dipake Sehari-hari aja Bukan artinya Pakaian Yang dipake di jalan Gitu loh Di jalan juga naik mobil Naik motor juga Gitu Attitude jadi jawabannya dia Attitude Cuman kan kalo disini Ada beberapa brand Yang kalo udah bikin clothing Tiba-tiba streetwear gitu Iya kan Banyak juga kan Sama banyak yang Apa-apa streetwear Bikin brand Abis itu Videonya main skate Iya Itu salah satu jalur yang Kita gak ambil Karena menurut kita juga Karena gue Rico sama Salah satu partner kita Gak ada yang skater Dan jalur itu tuh Udah dipake banyak banget Sama kayak Stussy Di supply Karena ya Mereka oke Karena mereka pun skater Kalo kita tiba-tiba Bukan skater Jangan sih Kalo emang bukan route sih Karena kayak Ampe hari ini pun Gue gak pernah berani Pake kaosnya Treasure Gitu Karena gue gak main skate Dan Treasure Menurut gue tuh core banget Betul Once lo Pake Treasure Otomatis Lo tanya Lo gue tanya tentang skate Pasti lo bisa jawab lah Gitu Itu yang bikin gue Jangan lah Gitu Kan even juga Rihanna Justin Bieber Ditegor juga Suruh copot Bajunya kan Pas pake Treasure Mereka gak main skate Poser gitu kan Ceritanya Maksudnya Yang diceraknya begitu Iya Baratnya kalo Rico ngeliat orang Pake Jordan Kalo gak bisa main basket Dimarahin sama dia Kaga gak pernah Gitu gila Gitu Siapa tuh gue yang main Jordan Gue lah Banyak Kaga lah Kaga lah Apa lagi Kalo Dari lo sendiri Ada Pesan-pesan Atau Input mungkin untuk kita Kritik yang bagus Atau yang jelek Oh gak Sekarang lagi Ada project juga nih Apa tuh Ceritain dong Lo sekarang Balik lagi kan tadi Kalo dibilang gue 3 tahun Sempet gak ada di Industri ini Gue Karena waktu itu Maris Kayaknya Waktunya tutup juga Terus Gue harus Menghidupi keluarga gue Jadi gue Apa aja Gue kerjain tuh Sampai ada suatu brand Deket sama gue Si brand ini Nanti abis syuting Gue kasih tau brandnya apa Gue ngepros tuh Gue butuh kerjaan nih Jok Lo mau Lo mau Jadiin gue Orang Produksi Lo mau jadiin gue Staff Gue ambil deh Karena gue butuh kerjaan Lo mau ngaji berapa pun Gue ambil Gitu Itu Itu Setelah Perset tuh Oke Cuman Oke oke ntar gue kabarin Gitu Gue gak tau ya Apakah Ini di kepala gue doang Belum cerita nih Lo yang ini nih Belum Apakah itu di kepala gue doang Atau mungkin Mindsetnya dia berbeda Waktu brandnya dia Bukan apa-apa Itu gue bantu banget Udah lo masukin tempat gue deh Lo masukin tempat gue Sampai akhirnya toko gue Mostly paling jualan brandnya dia ya Gue udah bisa tebak-tebak sini dikit-dikit Gitu Cuman Akhirnya sampe gue Sampe hari ini gak ada jawaban At least kan pada saat itu Gue seeking for help Karena gue harus ngidupin keluarga gue Ya lo kasih tau lah Bro kayaknya gak bisa nih bro Gitu Karena begini-gini Itu gak apa-apa Itu lebih fair gitu Jadi kadang gue kalo ketemu dia Mau nanya itu Gue gak enak Tapi gue ganjel Gitu Karena gue deket sama dia Gitu Sama ada juga satu toko sepatu ternama Gue kenal juga sama onernya Gue nge-apply kerjaan di dia tuh Nge-apply kerjaan di dia Itu pas Maris lagi baru-barunya mau Mau belar lah gitu Itu udah Oke gue kabarin gitu Gue udah sebut angka juga Gue kabarin Gue tahun tuh gak ada kabar Ampe sampe hari ini juga gak ada kabar Gitu Nah Gue cuman tau kenapa sih gitu Kok gue susah banget gitu Mau nyari duit doang Elah susah banget gitu Itu terjadi juga tuh Tapi mereka statusnya temen Temen-temen Nah itu kadang mungkin Pertamanan di uji Di saat Bahkan Situasi tidak menguntungkan Salah satunya Pernah interview disini juga Tau gue udah tau Gue udah bisa tebak kan Nantilah Nantilah Temen lu sih Bidek gitu 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 sih Banyak gila gue Waduh Nah sekarang Ngapain bro sekarang Yang Nah Yang kalo di Instagram lu tuh kayak Hmm Jadi Kan gue ada Gue ikut ngerjain event Bareng temen gue Oni sama eBay Sneakerspeak tuh Iya Itu jalan terus Jalan terus Nah Waktu itu lagi nyari sponsor Akhirnya sama temen gue Ada namanya Ade Dikenalin lah Sama Orang yang punya kantor gue sekarang nih Gitu Meminta sponsor Cuman ternyata obrolannya lebih ke retail Oke Lebih ke retail Yang pada saat itu Gue berpikir Aduh masuk retail lagi Gue agak parno juga nih Gitu Karena bini gue tuh pernah bilang Lo makan tuh passion Gitu Karena gak ada duitnya Gitu Bini sih Ada kagmat tuh kadang Gitu Lo makan tuh passion Gitu Lo main kepikiran dulu ya Gue parah Itu gue stick Stick di kepala gue sih Gitu Karena emangnya kan dari dulu Ibaratnya gue ngejar passion banget Betul Gitu Ada duitnya itu Gitu Akhirnya ketemu Sama mentor Mentor gue ini Ngobrolin retail Dia mau masuk ke dunia retail Dengan konsep yang menurut gue menarik banget Akhirnya cocok Ya udah masuk Nah ini lagi berjalan sekarang Oke Gitu Hubungannya sama toko yang lama Adalah toko ini akan Toko ini adalah migrationnya dari toko yang lama Gitu Jadi rebranding semua Ganti nama Segala macem Brand selectionnya pun Akan lebih menarik Oke Harusnya itu Bukanya April tahun ini Ya Cuman karena Corona Mantafaker ini Akhirnya gue harus postpone di spring summer tahun depan Insya Allah Duh selama ya Setahun lagi Karena kan emang Jadwal buying buat spring summer kan Juli Agustus ini nih Gitu Kalau gue buka toko akhir tahun ini Gue gak ada barang Karena emang bukan seasonnya untuk buying Gitu 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 sih Apalagi Apalagi ya Cukup sih tinggal shoutout-shout aja ya Cukup-cukup Shoutout-shout nyan bro Lo mau shoutout buat siapa bro Shoutout untuk OG Shoutout untuk OG Shoutout untuk OG Terus Sony Dulu mencat gue di otopo juga Ya rambeng Gitu Tapi gak apa-apa Mungkin kalau gue gak dipecat sama dia Gue gak belajar juga Gitu Gue dipecat karena waktu itu emang Jarang banget masuk Terus kayak kerjanya asal-asalan gitu lah Gitu Terus Kevin Kumala yang sekarang bikin Apa namanya Plastik dari Singkong tuh Kalau lo tau I'm not plastic bag Ya kayaknya kita produksi dari PJ juga Harusnya kita Avana something company nya lah Itu Kalau gue salah Koreksi Gitu Karena dia dulu Buka skematik tuh Oh Jadi gue abis kerja di tokonya Claudie Di Tribute Gue di tempat dia Dia nanya waktu itu Droh lo bakal buka toko gak sih? Gitu Wah kayaknya jauh deh Vin Gitu Akhirnya gue buka maris di tempat dia Buka skematik Gitu Gitu Itu dia Dia juga Salah satu mentor gue juga Kevin Terus Siapa lagi? Ya anak-anak lah Lo tau siapa lah yang ngebantu gue Invia Ya Ngebantu banget Abah Abah Ya Lucu sih itu Hehe Damsa tuh lucu banget Dan untuk haters-haters pastinya ya Ya Udah lah jangan hating-hating Ngapain sih Yang itu kok lo hating gue Weh Gak lo santus lu Sabi Biapai Lanjut Unamation B Biapai M